GUNUNG-GUNUNG Selain ibu kota yang punya monas, Indonesia sendiri punya gunung-gunung yang jauh lebih tinggi. Di Pulau Jawa, kita punya gunung Semeru. Di Sumatera, kita punya gunung Kerinci. Dan yang tertinggi Indonesia ada puncak jaya yang tingginya setara 37 tumpukan monas. Tapi tunggu dulu, puncak jaya pun masih kalah sama gunung Everest yang setinggi 67 monas. Tapi ternyata, gak kayak yang kita tahu selama ini, Everest sendiri ternyata bukanlah gunung yang paling tinggi. Kenapa bisa gitu? Dan kalau gitu, dimanakah gunung tertinggi yang ada di bumi? Ternyata jawabannya bisa kita temuin di Hawaii. Dan namanya adalah Gunung Mauna Kea. Meski sekilas kelihatan tingginya itu cuma setengahnya gunung Everest, tapi itu gara-gara setengah badan gunung ini ada di dalam laut. Kalau kita hitung dari ujung bawah sampai atas, gunung ini ngalain Everest dengan tinggi sampai 77 tumpukan monas. Ya, dan saking tingginya, binatang-binatang yang kita temuin di sekitar kaki gunung dan puncak gunungnya pun jauh berbeda dari apapun yang pernah kita lihat. Bahkan saking tingginya juga, seandainya gunung ini berdiri di atas tanah, mungkin bakalan ada kecelakaan pesawat yang salah tabrak karena puncaknya hampir setinggi jalur terbang pesawat. Oke, sekarang kita tahu. Tapi terus pertanyaannya, gimana sih cara ngukur tinggi gunung-gunung yang berkilo-kilometer ini? Nah, singkatnya, para ilmuwan itu punya tiga cara buat ngukur tinggi gunung. Cara pertama, yang paling jadul, pakai matematika sekolah. Kita bikin segitiga dari tiga titik di puncak, di dasar, dan di tempat kita diri di pinggiran gunung. Dan dari sudutnya bisa dihitung tingginya berapa. Cara kedua, pakai GPS. Yang akurat tapi lama. Kita mesti ngebawa alat GPS-nya ke puncak gunung, baru nanti satelit di luar angkasa bisa tahu posisi kita. Cara ketiga, adalah terbang melintasin gunungnya berkali-kali sambil motret foto sebanyak-banyaknya. Dari foto-foto itu, para ilmuwan bisa manfaatin software buat bikin pemetaan dan jadi tahu ukuran. Jadi kesimpulannya, sekarang kita tahu kalau ngukur tinggi gunung itu jauh lebih susah daripada ngukur tinggi badan yang cuma modal tembok sama pensil. Tapi susah nggak berarti ilmuwan-ilmuwan kita jadi berhenti mencari tahu. Bahkan sekarang, kita udah berhasil ngukur bukan cuma gunung paling tinggi di bumi, tapi juga gunung paling tinggi di seluruh planet atau surya kita, yaitu gunung Olympus di planet Mars. Tingginya menjulang sampai 25 km dan ngebikin gunung Everest dan Mauna Kea kelihatan kayak dua orang bahi di sebelah atlet basket. Ya, jadi gunung mana lagi yang perlu kita ukur? Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious! Tidak 건�